Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menunjukkan dulu biar kalian kenal, ini mau saya tunjukkan bagaimana aplikasi IRB itu ketika kita menggunakan software, intinya di situ, jadi selalu tes itu ke dalam aplikasi software. Karena kita tidak memiliki lab khusus tentang IRB, maka kita akan menggunakan sebuah aplikasi sebenarnya yang sebagai penggantinya. Kita tidak perlu punya lab, tidak perlu punya install lagi, tapi kita sudah ada, kita bisa menggunakan aplikasi yang disediakan oleh gratis untuk bisa dipelajari oleh orang umum, termasuk pelajar, mahasiswa, dan siapa saja yang ingin mempelajari tentang IRB. Nah sebelum masuk ke sana, perlu kita sampaikan dulu bahwa IRB itu adalah sebuah sistem terintegrasi, sistem terintegrasi. Jadi, dia menghubungkan antar berbagai komponen yang ada dalam buksa itu, dari mulai bergabung dikat bawah sampai dikat atas, untuk mengakomodir, mengumpulkan data-data dari dikat bawah sampai dikat atas, sehingga data-data yang terkoleh, informasi yang dihasilkan dari data itu benar-benar real, benar-benar update, benar-benar bisa digunakan. Dan di sana semua keilmuan teknik industri itu ada, mulai dari keadaan bahan baku, pembeliannya, perencanaan bahan baku, MRB, dan lain sebagainya, forecasting dan lain sebagainya, itu di sana ada, sehingga kita tinggal klik saja. Keuntungannya itu adalah bagaimana, kalau itu masih dihitung secara mana, akan lama sekali. Nah, ini kita tinggal klik saja, semua keilmuan yang ada di sana itu sudah diotomatisasikan dalam bentuk sistem terkomputerisasi. Jadi, canggih sekali. Yang pernah saya tahu, saya lihat sendiri itu adalah ketika saya memberikan training di Semen Indonesia itu. Jadi, mereka menggunakan SAP ya, SAP yang paling terkenal, software ERP itu kan SAP. Di sana sudah terlihat sekali, walaupun mungkin tampilannya kuno. Ya, kelihatannya kayak software Windows lama itu. Apa namanya? Software lama itu, tapi canggih karena sudah terintegrasi antar semua lini yang ada di sana itu. Ya, ketika kita mau melihatlah, besok kita mau pesen berapa ya, tinggal dilihat. Ini sudah otomatis. MRP-nya sudah otomatis, atas ini sudah otomatis. Detail kegiatan per orang, targetnya apa itu sudah ada di sana. Sehingga canggih sekali itu. Nah, banyak perusahaan-perusahaan besar, multinasional atau internasional itu yang sedang menggunakan ERP, PLN, dan sebagainya. Coca-Cola. Bahkan waktu di Coca-Cola itu saya tak pernah tanya, investasi ERP itu berapa? Nah, mereka baru menggunakan kurang lebih modulnya untuk manubanku. Jadi gini ya, ERP itu kan sistem perusahaan itu kan banyak departemen. Misalkan yang paling sering kita umum kenal itu kan ada lima. Misalkan mulai departemen produksi, departemen keuangan, sumber daya manusia, kemudian sumber daya, departemen pemasaran, dan lain-lain. Yang paling sering itu kan kita kenalin. Nah, sebenarnya banyak sekali. ERP itu bisa diinstal per modul, per departemen. Dan kalau mau digabungkan dengan yang lain juga bisa. Misalkan mampunya sekarang baru beli misalnya untuk produksi. Itu terintegrasi dari yang kecil sampai di lini produksi itu semuanya terkapasinya. Nah, kalau suatu saat misalkan sudah punya adana lagi mau beli yang bagian human resource, atau sumber daya manusia, nanti yang bagian departemen produksi dan human resource bisa dikolaborasi, diintegrasikan. Canggih sekali. ERP ini canggih sekali. Nah, ini waktu saya itu ke Coca-Cola, saya tahu investasinya berapa kolam, 4 milion. Untuk satu modul, satu orang trainingnya itu kurang lebih 120 juta, mahal. Sehingga kalau kita tidak punya lab ERP, ya wajar, karena investasinya mahal. Tapi tidak apa, kita ada penggantinnya. Nanti kita pakai yang kemarin sudah saya sampaikan, itu pakai UDU. UDU ya, UDU-ETF, UDU-ETF. Kita pakai itu. Nah, ini kita tidak perlu berkala, pengarang sudah. UDU itu disediakan, kita untuk melakukan subah secara gratis. Nah, itu yang penting kita kenal dulu. Kita kenal saja. Kalau belum, kita pakai yang boleh ditawarkan. Nanti kita akan pakai. Kemarin kita sampai kepada musuh-projek. Sebenarnya banyak sekali modulnya ya. Kalau yang kita pelajari kemarin sampai dengan sebelum, eh sudah UTS pertemanan lapan ya, pertemanan sembilan itu kan ada terapi, ada enam atau tujuh. Ada manufaktur yang ada. Sumber daya manusia, ada asetansi dan keuangan. Ada pemasaran, ada penjualan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya banyak sekali. Banyak. Nah, ini coba kita eksplor. Sekarang kita ke bagian yang modul. Nah, sama gue dengan dulu. Di sini. Nah, salah satu dulu, kalau dulu si master kemudian sedang dikompok, kita lebih dipermudah lagi. Langsung menggunakannya itu di website. Bebasis aplikasi desktop, eh, aplikasi website. Sedang-sedang sudah ada. Nah, nanti ini bisa Anda aplikasikan, Anda aplikasikan ya di sini, di website-nya UTS. Sekarang mari kita uji coba ya di sini. Di sini kan tutorial ya. Tutorial nanti, tutorial di sini nanti bisa Anda ikuti, Anda praktekkan di website UTS yang langsung. Sekali lagi, setelah UTS ini ya, kita akan praktek IRP per modul, seperti yang disesuaikan dengan teori sebelum UTS kemarin. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang bagaimana aplikasi IRP di modul sales atau penjualan. Bagaimana caranya, aplikasinya bagaimana di sini. Anda buka browser ya, Anda buka browser. Anda buka browser, tab, new tab ya. Yang ini tak matikan dulu aja. Terus, Anda klikkan odoo.com. Nah, kita tunggu sebentar. Sampai jam untuk. Ya, nah ya. Ini malah sudah dihasilkan juga dengan bahasa Indonesia. Nah, kita bisa menggunakannya untuk melakukan wujud sebasan gratis. Yang penting kan kita kenal. Kalau di lab itu sebenarnya ya kita harus dicobanya. Oh, kita belum punya perusahaan besar. Tapi paling tidak kalau nanti Anda itu keperusahaan besar, Anda sudah tahu, udu ini sudah terkenal, sudah digunakan oleh banyak perusahaan. Sebagai yang skala kecil, ngomongin skala besar. Di sini, ini saya lihat ini. Aplikasi atau modul yang disediakan oleh di sini untuk berbagai macam kegiatan. Itu banyak. Untuk CRM, untuk POS, untuk penjualan, POS itu point of sale. Untuk kegiatan proyek, kemudian inventaris MRP, pembelian. Banyak ya inventaris, inventory ya. Inventaris, inventory. MRP, material requirement planning. Ada pembelian, ada untuk kegiatan pembantuan situs dan ini agar. Untuk faktor ke akuntasi pemasar. Ada invoice, ini yang berkait dengan accounting. Itu yang manufacturing. Ada inventory, ada MRP, ada PLM, ada purchasing maintenance. Ada quality, employee, tenaga kerja, recruitment, time off, appraisal, referral, fleet, untuk marketing, untuk service, untuk productivity. Banyak ya. Nah, ini banyak itu per modul. Sekarang kita akan coba ya. Sekarang kita akan coba. Kita coba salah satu. Bagian penjualan. Kalau ada yang ada, saya ulangi lagi yang bagian sini ya. Oke, taut bukan lagi, biar menampil aduk.com. Untuk sini, untuk coba. Sama ya, saya coba gratis. Terus kita ke penjualan, karena sekarang kita ambil tentang yang sales. Sales, bagaimana aplikasi ERP itu dalam departemen sales atau penjualan. Lanjutkan. Kalau Anda sudah punya akun, bisa Anda login. Tapi kalau belum, Anda bisa isi di sini. Salah kan ya. Sukses sejati. Negara Indonesia, skala 5 sampai 20, 08, 58, 78, 59, 53, 16. Bahasa Inggris. Satu platform yang akan pernah terbutuhkan untuk mengubah semua aktivitasnya. Ini terjemahnya lusur dari kebahasaan Indonesia. Membangun penjualan Anda. Development yourself. Development itu beda ya dengan development yang beda. Kalau development dengan dari Indonesia, itu ya membangun. Tapi maksudnya itu ya. Siap membangun, mengembangkan. Sampai dengan melancur lain. Di sini ada beberapa. Satu untuk diskus, ya ini nanti yang klik ini. Ini untuk penjualan, ini untuk tagian, ini aplikasi yang bisa ditambahkan. Kemudian untuk sales. Nah, ini di sini kita juga sudah dibantu ya. Kita let's set. Untuk company ya. Kita ke company perusahaan. Biasanya di sini untuk digunakan, set perusahaan itu kayak apa. Set perusahaan itu kayak apa. Satu-satih jendal, setel, jendal, 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 jendal. Pasar saja. Pasar saja. Jendal, 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 jendal. Jendal ini tambah bayang. Ini, berjaga apa? Berjaga apa? 0,5, 2. Kita isikan garansi IDR, oke? Kalau punya ya. Perusahaan. Oh, logo-nya bisa ditambahkan di sini ya. Sudah, company sudah dengan question layout. Question itu ini, kayak kutipan nih. Apa yang mau kita pakai. Misalnya kita pakai yang ini. Oke. Nanti bentuknya kayak gini. Nah, ini kan sudah dibandingkan di sana. Sudah, kemudian order set payment. Jadi ada beberapa pilihan cara pembayaran. Electric signature ini aja. Ya boleh sih, mana saja boleh. Electric signature, boleh. Ini misalkan cek ya. Tandatangan elektronik. Credit card. Oke, Paypal kalau Anda punya. Saya punya. Ini custom aja. Saya punya custom. Custom. Buat transfer ya. Buat transfer. Transfer bank. Nah, bank misalkan. BSI. 5, 8, 3, 0, 3, 2. Misalkan. Klik. Terus yang terakhir. Send him. Ya. Nah, disini bisa kita tontonkan ya. Disini ada banyak menu. Ada order, ada invoice, ada product, ada reporting, ada configuration. Tonton customer gini misalkan mau dituliskan siapa misalkan. Budi Makmur. Budi Makmur. Dan seterusnya. Oke, nanti ini add product. Add product itu dia beli apa. Add section ini kalau kita misalkan ingin membagi produk itu ada pembagiannya. Misalkan kalau misalkan baju. Ada kuruan XXL, MXL gitu misalkan ya. Add note ini sekitar ada catatan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengisikan. Ini nanti jadi dan lain sebagainya ada disini. Ini tak saya berdoa. Karena add product. Aduh, ada masalah ya. Order ya. Nanti saya minta. Jadi masih mahal ya. Ini saya tunjukkan saja. Ini untuk bagian order. Di sini ada sales term, question order. Di sini ada sales term, question order. Klik new question dulu. Oke, dan sebagainya sudah contohnya. Question sign. Ini yang sudah terlihat. Nanti akan terkirim. Sekali-kali itu. Terus, ini untuk pembuatan invoice atau tagiannya. Tagian pembayaran, tagian invoice. Di sini ada produk untuk menambahkan produknya. Create new, dan seterusnya. Nanti tinggal dipandangkan. Saya minta nanti Anda mengexplore ini. Membuat produknya serial mungkin. Kira-kira membuat customer-nya, membuat invoice-nya, membuat produknya gitu. Terus nanti di screenshot. Atau mau dibuat video juga tidak apa-apa. Ini kalau kita ingin melihat reporting-nya. Melihat hasil penjualannya. Di sini kita juga bisa langsung melakukan analisa. Analisa terhadap proses penjualan. Nah, di sini kelihatan. Berapa yang tersual, pajaknya berapa, order berapa, average option-nya berapa. Nanti muncul di sini. Grafiknya muncul. Nah, terus kalau kita ingin menambahkan. Nanti di sini ada muncul. Sehingga dari sini, manager atau siapa itu bisa melakukan membaca mengalami. Oh, sekarang produknya itu sedang naik. Oh, trend-nya itu di sini. Oh, paling baik itu di sini. Sehingga dengan ini dia atau perusahaan itu bisa melakukan pengembangan. Harus kemana dia akan diarahkan. Nah, konfigurasi ini terkait dengan beberapa penambahan-penambahan fasilitas yang bisa digunakan. Misalnya mau tambah varian, diskon, di dalam pembayaran ya. Harga itu apa mau tambahkan diskon, kupon, customer account, press list, dan lain sebagainya. Ini tambah-tambah yang bisa ditambahkan di modul sales. Saya kira itu nanti kalian explore sendiri. Kalian praktekkan, kalian isi, kemudian kalian screenserve, kalian kirimkan sebagai tugas untuk minggu ini. Semoga ini, semoga sudah menjadi bisa membuat gambaran, menjadikan Anda memiliki gambaran bagaimana aplikasi IRB itu dalam perusahaan. khususnya untuk minggu ini, aplikasinya dalam debat kemen penjalanan. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai di lakot. Saya kira itu yang mau kita bahas. Sudah berangkut 30. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.